Kita pecahkan 2 butir telur Tunggu sebentar, jangan diaduk dulu Karena kita tidak mau telurnya terlalu hancur banget Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau masak buah yang hilang ingatan Apa ini? Ini namanya buah lufa sahabatku Hilang ingatan apa enggak ya habis makan ini Jadi buah ini sejenis oyong Tapi dia enggak bergerigi gitu Ada yang pendek, ada yang panjang banget Jadi ini masih satu rumpun dengan oyong-oyongan gitu ya kan Kok oyong-oyongan sih? Ini enak banget dimasak dengan udang dan telur Bersama Chef Barabal-abal semua sahabatku bisa memasak Berikut ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama kita mau kupas dulu buah oyongnya Jadi sebenarnya buah ini sering saya jumpai Di pinggir jalan sahabatku Suka tumbuh liar ya Ini enggak tahu kok bisa banyak di pinggir jalan Tapi saya mau ngambil saya enggak berani Takut diteriakin Maleng gitu ya kan Banyak nih dekat rumah yang tumbuh liar Tapi yang ini bukan saya petik dari pinggir jalan ya Ini saya dikasih sama kakak ipar saya Karena dia tanam Jadi jenis buah lufa ini banyak banget sahabatku Ini yang pendek bulat Ada lagi yang agak sedang Ada yang panjangnya bisa mencapai 1 meter Dan saya sudah pernah memasaknya yang panjang 1 meter itu Sahabatku bisa cek linknya Sudah selesai kita mengupasnya sahabatku Kita mau cuci-cuci dulu buah lufanya Kita potong-potong buah lufanya Lihat sahabatku aku punya pisau baru Ini namanya neoblade dari stand cookware Pisau ini dengan gelombang seperti ini Jadi kalau kita potong-potong seperti ini Dia enggak nempel sahabatku Berbeda kalau kita menggunakan pisau stainless Yang licin Biasanya kalau potong-potong seperti ini Akan menempel Kalau kita beli satu set pisau ini Kita mendapatkan berbagai jenis pisau Sudah lengkap dengan gunting dan batu asa Juga chopping boardnya Berikutnya kita potong lagi seperti ini Ini diameternya kurang lebih Setengah senti kali setengah senti sahabatku Enggak terlalu halus-halus banget ya Agak gede-gede Sekarang kita mau kupas udang Cara kupas udang kayak gini ya sahabatku Kepalanya kita pencet Tuh kayak gini Berarti ini sudah tidak ada isinya Lalu kita tarik di bagian sini Ini adalah isi perutnya Nah hitam-hitam seperti ini Ini lambungnya sahabatku Tempat menyimpan makanan Kemudian kita kupas kulitnya Dan bagian ini kita dorong ke atas Ini bagian tajamnya Tuh kita lepaskan Berikutnya kita belah punggungnya Kita keluarkan Ini Ini vein menyimpan makanannya Sudah bersih udangnya Kita mau cincang halus bawang putih Sudah Sudah cukup halus Kita mau panaskan minyak Sedikit aja Sekitar 2 sendok makan aja Kita tumis bawang putih sampai harum Masukkan udang Kita angkat dulu udangnya Supaya tidak overcook Masukkan buah lufanya Kita kasih sedikit air dulu Kita tumis sampai agak layu Aku memasak menggunakan glow pan Dari stand cookware sahabatku Ini cakep banget Kalau kita beli satu set Kita dapatkan fry pan Wok Dan sauce pan yang sudah lengkap Dengan tutupnya Dan sudah dilapisi Dengan granit Greyblond dari Jerman Non-stick Dan PFO free Sehingga sangat aman Untuk kesehatan Dan ini menjadi salah satu wok Yang favorit banget Buat aku Karena dia ringan Mudah untuk saute Untuk Apa Jungkir balik gitu ya Sudah mendidih Kita memasukkan Kaldu rasa ayam Kita masukkan Lada bubuk juga Kita pecahkan Dua butir telur Tunggu sebentar Jangan diaduk dulu Karena kita tidak mau Telurnya terlalu hancur banget Terakhir Kita masukkan kembali Udang yang sudah ditumis tadi Dan sayur buah lufahnya Sudah mateng Sahabatku Kita mau pindahin Ke piring Ini masaknya simple Tapi rasanya enak Sahabatku Sahabatku Seperti ini Sayur buah lufahnya Jadi ini kayak Oyong Atau labu air Gitu ya Aku sendiri Belum pernah masak Yang jenis satu ini Kita coba yuk Kita mau pindahin Lihat ada telurnya Sahabatku Jadi telurnya ini Nggak yang hancur-hancur Banget gitu ya Pakai udang juga Yang banyak Kita coba Enak sahabatku Jadi ini kayak Timun masak telur Kayak oyong masak telur Masaknya simple banget Rasanya manis Ini juga cocok banget Untuk lauk Balita Batita Atau orang tua Gitu ya Jadi banyak banget Yang request Masakin dong Menu untuk Balita Atau Batita Ini cocok banget Karena ada telur Ada udang Ada sayuran Jadi seratnya juga ada Pasti sehat Semoga sahabatku Bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku Suka dengan resepnya Kalau suka Kasih like Yang perlu join Buruan subscribe Nyalakan bellnya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Enak ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!